Oke, jadi bisa collab bareng ya nanti kalau jadi selebgram ya? Iya bisa Astaga Harus stress Hai guys, jumpa dengan aku Jenny Sang yang merupakan Predator Gaming Brand Ambassador Also known as Predator Warriors Nah kemarin kan aku dan Adeline sempet ngepost nih di social media Dimana kita kasih kesempatan buat kalian semua untuk kepoin atau nanya-nanya nih Sama para pro team Dota 2 yang berhasil lolos ke babak final di Predator League 2019 Dan kita sudah mengumpulkan semua pertanyaan dan ternyata banyak banget yang kepo ya Sama para pro team ini Dan hari ini langsung aja kita bakal ketemu dengan salah satu pro team Dota 2 ini Dan cluenya, mereka ini juga bagian dari Predator Warriors Kira-kira siapa hayo? Yap mereka adalah PG Barat So udah pada penasaran kan kira-kira jawabannya apa aja nih dari teman-teman PG Barat? Langsung aja kita tanya, let's go! Oke guys, sekarang aku sudah bersama dengan pro team Dota 2 yang berhasil lolos ke babak final Predator League 2019 Yaitu PG Barat! Terima kasih! Jadi nih biar lebih kenal lagi nih teman-teman bisa lebih mengenal kalian Boleh dong masing-masing anggota memperkenalkan gini Halo, perkenalkan sama gue Ramji Benyaki Disini sekarang gue sebagai support 4 dari Giba Lalu perkenalkan sama saya panggilan, saya berpanggilan posisi 3 Saya berpanggilan di Giba Saya LV dan sebagai Mindenhani Saya Riri, saya sebagai support 5 Saya Felix, saya posisi yang satu Oke, jadi udah kenal? Aku nggak ngalaminya, menurutnya udah kenal juga ya Jadi langsung aja nih, aku udah ada list pertanyaan yang kita dapetin dari teman-teman di social media Kalian harus berjanji, kalian akan menjawab dengan jujur Oke Jujur tanpa di-filter kalau bisa ya Siap Dan mulai, untuk pertanyaan yang pertama Aku mau nanya nih ke semuanya Dulu sempet kepikiran nggak sih bakal jadi salah satu player pro team Terus sebelum memutuskan jadi player profesional Sempet punya cita-cita jadi apa? Nggak kepikiran sih kalau dulu kan Kaya timan medicine medicine, timan lama-lama Wah, kayaknya bisa dia jadi pro team Dulu cita-cita, ayah ini pemain bola Tapi kan nggak kesampaian Karena waktu itu kurang biayanya keluarga Jadi ya kita harus ngerti Kak Fokby, cita-citanya apa deh dulu? Penalasanannya apa? Cita-citanya sih Dari perusahaan Wooooooo Luffy apa dulu cita-citanya? Coba ingat, pasang masa kecil gitu kan Tanya langsung gede Langsung gede? Binojo langsung gede, luar biasa sekali Nanti bahagiain kamu Jadi pami Pertani? Pertani? Goweng banget sih Oh Goweng banget Seriusan? Iya bang Kak Ramzi makannya apa sih? Biar bisa jago kayak kakak? Makan sih biasa aja Kayak biasa benerhana aja lah Jadi kita tetap makan sehat, punya Gimana sih caranya kalian ngeyakinin ke orang tua Dan digolehin jadi gamers? kebanyakan orang-orang tua jaman dulu tuh kayak game itu cuman ngabisin doang tapi yang sekarang udah di sport itu udah diakui pemerintah lah jadi siapa tau ntar jaman-jaman adek-adek ini nanti udah gede orang tua udah lebih terbuka nah kalo misalnya nyakinin orang tua pacar untuk menghalangkan anaknya jomblo deh nggak ada belum merasakan ya kenapa rams ganteng banget saingan terganteng di pijibaraknya siapa nggak ada yang ngalahin sih untuk pijibarak siapakah musuh hero yang paling bikin kalian males kalau dari pet sekarang mungkin agak sayang sih kalau saya bukna sih senggi misalnya misalnya suka duka saat turnamen berlangsung maupun tidak bajak sukanya kalau dari saya nggak bisa jual bersama kita udah melakukan rehat bareng-bareng kita struggle dari awal dari kita latihan kadang-kadang kita juga suka berantem apa yang salah dari kita mungkin kalau dukanya kalau bisa sekarang jangan ngaret terus sih kerennya jadi capek nunggu jadi ngantuk ya energi kita lama-lama makin berkurang semoga bisa menjadi masukan juga ya untuk para turnamen disana ini dia nanya juga dari temen kita gimana sih cara nge-push biar nggak kalah bisa lihat komposisi hero kita juga hero musuh kekuatan mana kalau kita memang sudah buat ya kalau bisa gabung berlima langsung nge-push ambil objektif langsung aja ke pertanyaannya apa motivasi kalian semua buat jadi juara motivasi kita yang pertama mungkin kalau kita menang orang tua senang dari owner PG Barak senang kali ini kita sampai di babak yang lebih menyeramkan lagi buat temen-temen PG Barak yaitu rapid question pilih pacar atau prestasi ada janjian ini guys janjian jawab prestasi ini botak atau gondrong gondrong botak jadi selebgram atau player pro team tapi nggak terkenal player pro team tapi nggak terkenal jadi selebgram jadi selebgram serius kenapa ini pilih menang yang gampang atau menang try hard menang gampang menang gampang stamina masih ada selanjutnya kita bakal ini kan temen-temen dari pro team Dota 2 jadi kita bakal main tebak-tebakan suara hero Dota sama temen-temen dari PG Barak siapa ada yang sering pakai aku bisa tau sering pake? siapa yang sering pake tadi? apa yang bisa jadi lebih baik? mine lina kristal made kristal made sih yang bener so itulah sesi question and answer sama temen-temen dari VG Barak thank you so much guys for your time thank you tentunya kita wish you all the best of luck buat Predator League 2019 semoga mendapatkan hasil yang diinginkan ya ameen nah buat kalian semua jangan lupa juga untuk follow social media dari Predator Gaming dan pastinya join komunitas Predator Gaming kita ada disini semua nih check this out namzibayhaki kalo bisa nah ini mau promosi silahkan nih coba ke temen-temen dari VG Barak buat yang belum follow mungkin yang mau nanya tentang Dota bisa di bawah ini di follow namzibayhaki nanti keliatan gua ada yang lain udah? cukup? gak punya IG oh gak punya IG oh gak punya IG polong IG biji barak polong IG biji barak buat dapat update update terbaru jadi temen-temen biji barak so sampai jumpa semuanya see you at Predator League 2019 bye 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 bye